Intro Pasca pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan virus corona yang sudah menjangkit warga Indonesia beberapa waktu lalu Pia Polda Metro Jaya melalui Kabit Humas Direktur Reserse Kriminal Umum dan Direktur Reserse Narkoba melakukan pengecekan di Sentra Alat Kesehatan di wilayah Pasar Pramuka, Jakarta Timur Pengecekan ini bertujuan untuk memantau ketersediaan stok dan harga masker serta sabun antiseptik yang ada di pasaran Ketika melakukan pengecekan, petugas menemukan masker yang tidak memenuhi standar medis Selain itu, petugas juga mendapati harga masker yang melonjak drastis Dari harga awal Rp25.000, kini menjadi Rp200.000 hingga Rp350.000 per dusnya Memang kita menemukan beberapa merk masker yang berbeda-beda dengan harga yang memang masih termasuk tinggi Ini yang terus, kita ambil contoh saja seperti ini Ini salah satu merk yang kita sidang Ini harganya Rp300.000 dijual kepada masyarakat Padahal ini sebenarnya beredar cuma sekitar Rp29.000 yang kalau hari-hari biasa Ini contoh satu merk Jadi ada berbagai merk-merk memang Dan juga ada indikasi kita melihat juga ada beberapa masker-masker ini Coba nanti akan kita sedikit lagi Apakah memang ada izin standar di sini, S&D-nya di sini Tapi saya meyakinkan kepada masyarakat bahwa toko di Pasar Pramukata tetap berkomitmen untuk membantu penyediaan produk tersebut Dan kepada para budakan, kami menghimbau ada temuan masker yang standar pabrik Ini seharusnya tidak boleh digunakan untuk standar medis Yang hanya dua lapis atau duple Yang standar medis adalah triple Itu memiliki antiseptik yang bisa bertahan 3-4 jam Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!